selamat datang di channel nihongo gambar jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat membuat video arigato gozaimasu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minasang ogenki desu hari ini kita akan membahas mengenai kanji video ini adalah video yang ketiga untuk minasang yang ingin melihat video pertama dan kedua saya silahkan lihat di channel saya di video kali ini kita akan membahas 20 kanji berarti total video yang tak kanji yang kita bahas itu berjumlah 60 ya untuk minasang yang ingin lulus n4 itu kanji yang dibutuhkan sekitar 300 200-300 sudah cukup menurut saya dan kalau bisa lebih ya lebih lagi ya gambar dimasso langsung aja kanji yang pertama kanji ini dibacanya adalah me kunyominya adalah me dan onyominya adalah moku artinya apa artinya adalah mata ya jadi ini kanji mata berikut cara penulisannya ya seperti ini cara penulisannya jadi garis ada dua di tengahnya berbeda dengan nici kalau nici garisnya satu kalau me itu dua contoh kosa katanya ini kotoba kotoba ini artinya kosa kata me me itu artinya mata mokuji mokuji artinya daftar isi me ue no hito me ue no hito ini artinya adalah atasan atau orang tua atau orang yang lebih tinggi kedudukannya ya me ue no hito kalau orang yang kedudukannya lebih rendah me ue no hito nah lanjut Hai kanji nomor 42 ini adalah telinga ya telinga kunyominya adalah mimi dan onyominya adalah ji ya berikut cara penulisannya seperti ini jadi garis yang paling kanan adalah garis yang ditulis terakhir dan disini ada lebihan ya garis lebihan garis lebihan dan garis lebihan juga Hai nah berikut contoh kosa katanya yang pertama itu mimi saya hanya memasukkan satu saja mimi saja ya mimi disini artinya telinga dan telinga selanjutnya hai 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 kanji selanjutnya itu adalah tangan tangan ya kunyominya adalah te dan onyominya adalah syu ya kanji tangan kunyominya te dan onyominya syu cara penulisannya hai 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 bapak perhatikan disini ada seperti kail dan juga garisnya ini melengkung ya melengkung dan ada kailnya contoh kosa katanya yang pertama TT itu artinya tangan tegami tegami artinya surat joh 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 ini artinya pintar atau mahir joh 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 disini artinya adalah asisten selanjutnya kanji ini adalah kaki ya kunyominya adalah asik Hai onyik atau juga tariru tariru disini artinya adalah cukup onyominya adalah soku-nya soku berikut cara penulisannya ya seperti ini cara penulisannya ya Jadi garis yang ini di garis paling terakhir yang bawah paling terakhir ya 12 ini yang paling terakhir paling pertama di garis adalah kepalanya contoh kosa katanya yang pertama kasih kasih ini artinya kaki tariru tariru artinya cukup Nisoku Nisoku artinya dua pasang dan manzoku manzoku artinya adalah puas ya kanji nomor 45 ini adalah hujan kunyominya adalah ame dan onyominya U atau yu ya cara penulisannya ya perhatikan disini garis-garis yang di dalam ini mengarah ke kanan bawah ya bukan ke kiri bawah tapi ke kanan bawah dari kiri atas ke kanan bawah kiri atas kanan bawah kiri atas kanan bawah dan ada seperti kainnya disini ya contoh kosa katanya yang pertama ame ame artinya adalah hujan uten uten artinya cuaca yang berhujan ya cuaca hujan dan suyu suyu ini artinya adalah musim hujan musim hujan di Jepang ya musim hujan di Jepang itu terjadi sebelum masuknya musim panas kanji ini artinya adalah bambu kunyominya adalah take dan onyominya adalah ciku ya berikut cara penulisannya ya perhatikan disini ada seperti kainnya ya contoh kesehatan yang pertama take take artinya bambu dan takenoko artinya rebung ya rebung ini makanan yang cukup banyak dimakan Jepang ya rebung bambu kecil ya Indonesia juga makan ya rebung ya rebung oke lanjut nah kanji ini artinya adalah beras-beras bisa juga artinya Amerika ya kome kunyominya adalah kome onyominya adalah bay atau mai nah khusus untuk bay bay disini artinya ini adalah Amerika ini adalah Amerika berikut cara penulisannya ya seperti ini cara penulisannya dan contoh kesehatan yang pertama kome kome itu artinya beras ya beras yang biasa kita makan sehari-hari makanan pokok kita ya kome hakumai hakumai ini adalah beras putih dan dan beikoku beikoku disini artinya adalah negara Amerika jadi khusus untuk bay ya kome dibaca bay itu artinya Amerika nah kanji selanjutnya adalah kerang kerang disini kunyominya adalah kai kerang ya dan berikut cara penulisannya kanji ya seperti kanji me ditambah kakinya dua ya jadinya kerang contoh kosa katanya kai kerang ya kanji selanjutnya kanji ini adalah batu ya kunyominya adalah isi dan onyominya adalah seki berikut cara penulisannya ya seperti ini cara penulisannya garis yang ini tidak tembus sampai ke atas karena kalau tembus sampai ke atas jadinya migi berikut contoh kesakatan yang pertama isi isi artinya adalah batu dan yang kedua kaseki artinya fosil dan yang ketiga sekiu sekiu disini artinya minyak bumi ya nah kanji 50 ini artinya adalah benang kunyominya adalah ito onyominya adalah si nah kanji itu ini nanti banyak menjadi bagian dari kanji jadi dihapalkan dengan baik ya nah seperti ini kanji benang atau ito contoh kosa katanya yang pertama ito ya cuma satu ya ito artinya benang kanji nomor 51 kanji ini artinya adalah bunga kunyominya adalah hana dan onyominya adalah ka nah berikut cara penulisannya nah di bagian akhirnya ini ada kail mengarah ke atas ya contoh kosa katanya yang pertama hana hana artinya bunga yang kedua hana bi hana bi ini artinya adalah kembang api dan yang ketiga kabing kabing disini artinya adalah lafas bunga kanji nomor 52 ini adalah kanji teh ya dia hanya ada onyominya saja onyominya adalah ca ca oca ya ditambahkan o menjadi oca ocarnya teh hijau ya kita lihat cara penulisannya nah perhatikan disini tidak ada kailnya ya tidak seperti urup ho kalau urup ho kan ada kailnya kalau ini tidak ada ya contoh kosa katanya yang pertama oca oca artinya adalah teh hijau atau teh ya minuman teh kisaten kisaten disini artinya adalah kedai teh mohon maaf salah penulisan ya harusnya kedai teh nah koca koca ini artinya teh teh hitam ya maksudnya teh yang biasa diminum di Indonesia teh teh sariwangi ya teh dan yang lain-lain itu contohnya ya koca itu disebutnya koca dan sado 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 disini artinya adalah upacara minum teh khas Jepang ya minum tehnya itu teh hijau ya saya juga belum pernah punya pengalaman ikut sado ya jadi nanti untuk minasang yang berangkat ke Jepang silahkan ikuti berbagai macam kegiatan biar pengalamannya tambah banyak goji sang nah kanji 50 ke 53 ini artinya adalah daging onyominya adalah niku jadi hanya ada onyomi saja niku niku artinya daging berikut cara penulisannya ya seperti ini cara penulisannya disininya ada seperti kailnya ya ke arah dalam contoh kesakatan yang pertama niku niku artinya adalah daging yang kedua nikutai nikutai ini artinya tubuh ya daging tubuh tori niku tori niku artinya adalah daging ayam dan kin niku kin niku ini artinya adalah otot yang lanjut kanji nomor 54 ya kanji ini artinya adalah kalimat kunyominya adalah fumi dan onyominya adalah bung atau mong atau juga mo ya kita lihat cara penulisannya nah seperti ini cara penulisannya contoh kesakatan yang pertama adalah bung bung disini artinya adalah kalimat nah kedua bunggaku bunggaku ini artinya adalah ilmu yang mempelajari mengenai kalimat berarti sastra reibung contoh kalimat dan moji moji ini artinya adalah huruf kanji nomor 55 ini adalah kanji huruf hanya ada onyominya saja onyominya adalah ji ya berikut cara penulisannya ya seperti ini cara penulisannya di dalamnya ini adalah kodomo kanji ko ya kanji anak contoh kesakatan yang pertama ji ji itu artinya adalah huruf nah yang kedua kanji kanji ini artinya adalah huruf kanji atau huruf cina yang dipakai di jepang kanji nomor 56 ya kanji ini artinya adalah barang atau benda kunyominya adalah mono dan onyominya adalah motsu atau butsu ya berikut cara penulisannya ya seperti ini cara penulisannya dan berikut contoh kesakatan yang pertama adalah mono mono disini artinya barang atau benda yang kedua seibutsu seibutsu ini artinya makhluk hidup yang ketiga nimotsu artinya barang bawaan yang keempat shokubutsu artinya tanaman yang kelima dobutsu artinya binatang kanji nomor 57 ini adalah kanji sapi kunyominya adalah ushi dan onyomi adalah gyu berikut cara penulisannya ya seperti ini cara penulisannya dan berikut contoh kesakatan yang pertama adalah ushi ushi ini artinya adalah sapi yang kedua gyunyu gyunyu ini artinya adalah susu sapi yang ketiga gyuniku gyuniku artinya daging sapi dan yang keempat wagyu wagyu ini sapi khas jepang yang bulunya hitam ya dagingnya enak banget totemo oishi desu selanjutnya kanji nomor 58 adalah kuda kanji ini kanji kuda kunyominya adalah uma dan onyominya adalah ba berikut cara penulisannya penulisannya ya cukup rumit juga cara menulis kuda ini ya pelan pelan diikuti insya Allah bisa dan perhatikan disini ada kair ke dalamnya ya kair ke dalam contoh kesakatan yang pertama umak 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 artinya adalah kuda yang kedua basha basha disini artinya adalah dokar dan yang ketiga keiba keiba artinya kuda balap kanji nomor 59 kanji ini adalah burung kunyominya adalah tori dan onyominya adalah co berikut cara penulisannya ya ya bawahnya ini mirip seperti kuda ya nah ini garisnya ada empat dan disini jangan lupa ada kailnya berikut contoh kesakatan yang pertama tori tori disini artinya adalah burung yang kedua hakucho hakucho ini adalah burung putih angsa yang ketiga yaco yaco ini artinya burung liar burung yang terbang bebas di alam yang gak ada yang melihara ya burung liar yaco disebutnya nah kanji yang terakhir sakana ya ini adalah ikan kunyominya adalah sakana onyominya adalah gyo berikut cara penulisannya ya kakinya ada empat sama seperti umat dan tori ya berikut contoh kesakatan yang pertama sakana sakana adalah artinya ikan yang kedua kinyo kinyo ini artinya adalah ikan emas sekian pelajaran sekian pelajaran kanji hari ini mudah mudahan apa yang saya sampaikan dan saya buat bisa bermanfaat kalau ada masukan silahkan masukkan di kolom komentar jangan lupa subscribe like dan komen agar saya semakin semangat membuat video ini dan silahkan di share jika video ini bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih